Hai guys, welcome back to my youtube channel. Kali ini aku akan menceritakan sebuah drama Korea berjudul W2Word yang meisahkan seorang gadis terseret dalam dunia webtoon sehingga terlibat sebuah kehidupan cinta dan sekelumit kasus di dalamnya. Akan kaya mampu mengatasi apa yang terjadi? Yuk kita mulai ke ceritanya guys. Oh Sang Mo adalah seorang penulis terkenal yang membuat cerita webtoon berjudul W. Di dalamnya menceritakan seorang pemuda bernama Kang Chul yang berbakat dalam olahraga menembak sehingga mendapatkan juara sebuah olimpiade tingkat nasional. Namanya begitu dikenal di seluruh penjuru dunia karena prestasinya. Namun sayang suatu ketika keluarganya tiba-tiba meninggal karena ditembak oleh seseorang tak dikenal. Polisi menemukan senjata yang digunakan adalah senapan yang digunakan Kang Chul dalam olimpiade. Jaksahan yang sangat ambisi terhadap Kang Chul berusaha menjebloskannya ke dalam penjara dan menuntut hukuman mati. Namun akhirnya Kang Chul tidak terbukti bersalah setelah setahun di penjara. Ia dibebaskan. Sayangnya pelaku sebenarnya belum terungkap. Kang Chul kehilangan semangat dalam jati dirinya dan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Beruntung ia masih berusaha bangkit karena teringat pelaku pembunuhan keluarganya belum tertangkap. Setelah tuduhan terhadapnya tidak terbukti, ia berusaha menjadi duta kriminal dan membantu polisi dalam beberapa kasus. Kini ia menjadi CEO sukses dan misinya adalah berusaha menangkap si pelaku pembunuhan terhadap keluarganya. Kembali ke masa sekarang, W. Karangan Oksangmo semakin diminati para penggemarnya. Ia memiliki putri seorang dokter bedah yang masih tahap pelatihan bernama Oh Yunju. Suatu ketika ia mendapat kabar dari asisten ayahnya bernama Sobong bahwa ayahnya menghilang secara misterius. Sebelum menghilang, Sobong menjelaskan bahwa si ayah bekerja semalaman demi membuat alur kematian Kang Chul untuk ending dari webtoon tersebut. Kemudian dicari kemana-mana sampai sekarang gak ketemu juga. Saat Yunju mencari si ayah di ruang kerjanya, ia mendapati sebuah kertas bertuliskan Daripada aku yang terbunuh, lebih baik aku yang membunuhnya. Tiba-tiba saja terdapat bercak darah di tangan. Tak berselang lama, ada sebuah tangan yang menjulur dan menarik Yunju masuk ke dalam layar tablet. Setelah tersadar, Yunju terkejut dirinya berada di atap gedung hotel di tengah-tengah kota dan menemui seorang pemuda yang sedang kritis. Ia pun berusaha mencari bantuan. Karena tim medis tak kunjung datang, ia berusaha menolong dengan kemampuannya. Beruntung pemuda tersebut masih terselamatkan. Kemudian Yunju melihat sebuah ukiran bertuliskan bersambung. Ia pun kembali ke dunia nyata. Kesimpulannya, Yunju masuk ke dunia webtoon dan menyelamatkan seorang pemuda yang tak lain adalah Kang Chul. Di waktu yang sama, Sobong masuk ke ruangan Oh Sang Mo dan memberitahukan kepada Yunju bahwa lanjutan cerita W telah dirilis. Itu artinya Oh Sang Mo hanya sedang menyendiri untuk melanjutkan alur karangannya di suatu tempat. Sobong terlihat lega. Lain halnya, dengan Yunju, ia justru terlihat semakin panik setelah mengetahui alur webtoon yang dirilis sama persis seperti yang baru saja ia alami. Beralih ke dunia webtoon yang ternyata adalah sebuah kehidupan nyata di tempat yang berbeda. Kang Chul telah mendapat perawatan. Semua media membicarakan kejahatan yang menimpannya. Sahabat Kang Chul sekaligus manajernya bernama Han So Hee. Ia mencurigai Oh Yunju yang menyelamatkannya. Karena saat hendak dimintai kesaksian, ia sudah menghilang. Kartu nama yang ditinggalkan menunjukkan rumah sakit Myungsei tempat ia bekerja. Nomor handphone serta alamat emailnya tak bisa ditemukan alias dianggap palsu di dunia itu. Kang Chul pun bertanya-tanya di mana Oh Yunju sekarang berada. Hal itu makin membuat Yunju panik saat membaca lanjutan bahwa Kang Chul mencarinya. Akhirnya Yunju menceritakan pada Sobong apa yang barusan terjadi. Serta memungkinkan bahwa ayahnya juga menghilang masuk ke dalam dunia webtoon tersebut. Sobong gak percaya dan menganggap Yunju cuma berhalusinasi karena terlalu panik. Di waktu yang sama tiba-tiba Oh Sang Mo keluar dari ruangannya dan membuat ketiga asistennya terkejut. Mendengar ayahnya kembali, Yunju segera menemui si ayah. Beliau terlihat kacau. Namun ia berusaha menutupi dari putrinya. Saat Yunju hendak menanyakan perihal webtoon yang seolah janggal, ayahnya segera mengatakan kalau alur itu asli dia yang membuatnya sendiri. Ia mengatakan sengaja membuat karakter mirip Yunju. Namun Yunju yang tidak percaya dan yakin kalau ayahnya juga terseret ke dunia webtoon hanya terdiam karena ia takut membuat ayahnya semakin kacau. Belum lagi si ayah mengatakan kalau ia sangat lelah dan ingin segera mengakhiri semuanya. Selepas itu Oh Sang Mo membuat sebuah alur seorang perawat yang mendapat telepon dari seseorang untuk menyuntikkan racun pada Kang Chul. So Bong memberitahu pada Yunju. Ia pun segera menelpon si ayah dan mencegahnya. Akhirnya mereka saling menyadari bahwa Kang Chul memang hidup. Itu sebabnya Oh Sang Mo menjadi depresi mengetahui karangannya menjadi sesuatu yang nyata. Ia memutuskan ingin membunuhnya agar cerita berakhir. Saat itu Yunju berada di sebuah kafe. Belum selesai berbicara, tiba-tiba semua di sekelilingnya berubah. Telepon terputus dan Yunju sudah berada di sebuah tempat berbeda. Ia bergegas menuju rumah sakit Sung Jin tempat di mana Kang Chul dirawat. Ternyata desain rumah sakit tersebut serta lokasinya sama persis dengan rumah sakit Myung Sei tempat ia bekerja di dunia nyata. Sehingga dengan cepat ia bisa menemukan kamar Kang Chul dan menyelamatkannya. Di sis lain, Oh Sang Mo kembali terkejut karena apa yang ia gambar pada layar berubah dengan sendirinya. Kang Chul selamat. Namun masalahnya kini Oh Yunju harus diinterogasi oleh Yun Su Hee dan So Do Yun. Yang juga sahabat sekaligus asisten pribadi Kang Chul. Ia pun memohon kepada Kang Chul untuk berbicara berdua saja. Karena Yunju telah menyelamatkannya, Kang Chul pun mengizinkan hal itu. Yunju meminta tolong agar ia dikeluarkan dari rumah sakit dengan diam-diam karena akan ada polisi yang menginterogasinya terkait penyerangan Kang Chul di atas hotel. Yunju janji kalau suatu saat ia akan menjelaskan semuanya dan alasan-alasannya kenapa bisa ia bertemu dengan Kang Chul dan menyelamatkannya. Negosiasi berhasil. Yunju keluar dan membuang jasnya. Ia tertegun di sebuah halte dan memikirkan bagaimana caranya ia kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba jarum jam berputar begitu cepat. Baru 30 menit, Kang Chul datang menemui Yunju dalam keadaan baik. Ternyata di dunia webtoon 2 bulan telah berlalu. Kang Chul menyadari kalau Yunju mengenakan pakaian yang sama. Ia pun mengejak Yunju ke sebuah butik dan membelikannya baju yang harganya sangat fantastis. Di sini Yunju menemukan cara untuk mengakhiri sebuah episode agar bisa kembali. Harus ada sesuatu terjadi yang membuat tokoh utama merasakan perubahan emosional. Awalnya ia menampar Kang Chul tanpa sebab. Namun tidak terjadi apapun. Kemudian ia menciumnya di hadapan umum sehingga membuat semuanya terkejut. Episode pun bersambung. Yunju berlari ke ruang ganti dan berhasil kembali ke tempat awal dia menghilang. Benar, di dunia nyata baru 30 menit berlalu. Jadi kalau tokoh utama tidak melakukan apapun, maka di dunia webtoon waktu akan berlalu dalam sekejap. Oh Sang Mo semakin depresi melihat apa yang tidak ia tulis terjadi dengan sendirinya. Ia pun memutuskan untuk memecat semua asistennya dan bergegas pergi ke sebuah motel untuk menyelesaikan webtoon itu. Lagi-lagi ia berusaha membuat Kang Chul terbunuh dengan membuat sebuah adegan kecelakaan. Tak disangka, di dunia Kang Chul waktu terhenti sejenak. Ia pun membanting setir sehingga berhasil selamat. Oh Sang Mo kaget melihat gambarnya berubah seperti yang ia alami sebelumnya. Kali ini lebih mengejutkan lagi. Kang Chul yang merasa janggal dengan apa yang terjadi bertanya-tanya dalam hatinya. Dan pertanyaan itu muncul dalam layar tablet Oh Sang Mo. Yunju kembali ke rumah ayahnya. Di sana masih ada seobong yang akhirnya percaya dengan apa yang terjadi pada Yunju. Melihat pakaian dan sepatu yang sama di webtoon dan harga yang sangat fantastis, Yunju tidak akan mampu membelinya. Mereka pun menuju ke ruang kerja dan membuka buku skedul ayahnya sejak awal pembuatan webtoon. Di sana ia mengetahui fakta yang menyedihkan. Saat webtoonnya mulai diminati banyak orang, Oh Sang Mo tersandung masalah yang menyebabkan perceraian dengan ibunya Yunju. Saat itu Yunju harus tinggal bersama ibu. Ayahnya pun sedih karena putri yang sangat ia cintai meninggalkannya sendiri. Dalam keterpurukannya, ia membuat alur untuk mengakhiri hidup Kang Chul di Sungai Han. Namun tiba-tiba di pagi hari, cerita berubah dengan sendirinya. Kang Chul masih menggantung di jembatan dengan satu tangan. Awalnya ia menganggap hal itu terjadi karena alkohol yang membuatnya tak sadar menggambarnya. Dan ia pun memutuskan untuk kembali bangkit sehingga membuat serial webtoonnya semakin laris di kalangan masyarakat. Namun sesuatu yang aneh semakin sering terulang. Kang Chul seolah menolak dengan alur yang dibuat. Dan terlihat semakin nyata. Dalam webtoonnya terjadi alur yang ia tidak menggambarnya. Hal itulah yang membuat Oh Sang Mo depresi hingga saat ini. Sementara itu banyak penggemar Oh Sang Mo yang kini kehiranan karena alur webtoon W menjadi rumit. Setelah melalui banyak hal, Oh Yun Joo jatuh pingsan saat menerima telepon dari Sobong. Yun So Hee di dunia webtoon mendatangi butik yang pernah dikunjungi Yun Joo bersama Kang Chul. Ia mendapat penjelasan dari mbamba SPG-nya kalau Yun Joo tiba-tiba menghilang di ruang ganti setelah mencium Kang Chul. Mendengar hal yang tidak masuk akal itu, ia pun mengecek ruang ganti itu. Dan ternyata Oh Yun Joo berada di ruangan tersebut dalam keadaan pingsan. Yun So Hee segera menelpon Kang Chul dan ia pun membawanya ke apartemen untuk menyembunyikannya dari kejaran polisi yang hendak menginterogasi Yun Joo. Di malam hari, Kang Chul tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal. Beruntung ia bisa menghadapinya. Namun yang aneh adalah orang itu bisa masuk dan menghilang dari lift apartemen Kang Chul. Ya, ternyata ayah Yun Joo yang masih berusaha mengakhiri hidup Kang Chul dari tabletnya itu yang melakukannya. Saat Yun Joo sadar, Kang Chul menanyakan apa dan siapa sebenarnya Yun Joo. Mengapa ia begitu aneh dan seolah mengetahui segalanya dalam kehidupan Kang Chul. Yun Joo masih tutup mulut. Ia hanya mengatakan bahwa ia bisa menghilang saat emosional Kang Chul berubah dan terkejut. Kang Chul yang geram menembaknya di tempat yang tidak membahayakan. Namun aneh peluru tidak melukai Yun Joo sama sekali. Kang Chul menyadari bahwa Yun Joo tidak bisa terluka. Saat sadar, Kang Chul meminta maaf dan mengatakan bahwa ia yakin Yun Joo bukanlah orang biasa. Atau bahkan datang dari dunia yang berbeda. Karena identitas miliki Yun Joo bukanlah sesuatu yang dikarang. Namun di dunia Kang Chul, semua tentang Yun Joo tidak bisa ditemukan. Saat hendak pergi, Yun Joo berpesan pada Kang Chul untuk berhati-hati. Karena selama Yun Joo di sini, ia tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak bisa menolongnya. Yun Joo juga mengatakan ia adalah penggemar Kang Chul dan salah satu dari banyak orang yang mengharapkan akhir bahagia untuknya. Hal yang tidak masuk akal dari perkataan itu tetap diterima oleh Kang Chul. Karena ia ingin tahu misteri di balik kehidupannya selama ini. Kang Chul menemui sahabatnya yaitu direktur investigasi kejahatan yang selama ini menangani kasus yang terjadi pada Kang Chul. Mereka terheran mengapa kejahatan yang menimpannya tak kunjung terpecahkan. Seperti siapa pembunuh keluarganya dan suster yang hampir meracuninya tempoh hari. Serta mobil truk yang sengaja menabraknya. Mobil itu tak memiliki nomor polisi serta tiba-tiba menghilang begitu saja. Kang Chul semakin menyadari kalau si pelaku yang selama ini mencelakainya seolah berada dalam dimensi lain. Itu sebabnya ia tak bisa menemukan titik terang. Dan menganggap Yun Joo adalah kunci rahasia kehidupannya. Karena Yun Joo bahkan mengetahui apa isi dalam pikirannya yang tidak pernah ia ungkapkan pada orang lain. Yun So Hee yang masih curiga dengan munculnya Yun Joo saat Kang Chul dalam bahaya mencoba menjebaknya. Ia mengajak keluar apartemen agar polisi menemukan Yun Joo. Benar saja Yun Joo akhirnya tertangkap meskipun Kang Chul sudah meminta bawahnya untuk melindungi Yun Joo. Saat Yun Joo tertangkap Kang Chul masih dalam perjalanan untuk sebuah urusan bisnis. Di hadapan polisi Yun Joo tak bisa memberikan kesaksian apapun sehingga ia ditahan. Kang Chul marah karena Yun So Hee bertindak semaunya sehingga ia memutuskan untuk memecatnya. Kang Chul langsung menemui Yun Joo ditahanan setelah pulang dari perjalanannya. Kang Chul yang tidak bisa membantu banyak karena tidak punya alibi untuk melindungi terus mendesak Yun Joo untuk menjelaskan siapa dirinya. Akhirnya Yun Joo tak punya pilihan meskipun sudah melarang Kang Chul untuk mengetahui semua dari mulutnya. Ia pun mengatakan fakta bahwa dunia Kang Chul adalah sebuah webtoon yang Yun Joo baca. Kang Chul adalah tokoh utama di dalamnya. Mendengar itu ia tak dapat berkata-kata namun sudah jelas Kang Chul mempercayainya. Karena tiba-tiba Yun Joo menghilang dan terlihat ukiran bersambung. Di dunia nyata baru berlalu 30 menit. So Bong yang sudah menunggu di halte dan membaca lanjutan W terkejut dengan kemunculan Yun Joo mengenakan seragam tahanan. Yun Joo dan So Bong semakin lelah menghadapi yang terjadi. Mereka segera menuju ruang kerja Oh Sang Mo dan berencana membuat episode tersebut sebagai endingnya untuk mengakhiri semua itu. Saat So Bong menuliskan tamat, tiba-tiba tabletnya mati. Sementara di dunia webtoon, semua gempar mencari keberadaan Yun Joo yang tiba-tiba menghilang. Kang Chul kembali menghubungi Direktur Son dan akhirnya menjelaskan bahwa dunia yang mereka tempati semuanya adalah palsu. Tiba-tiba seketika waktu terhenti. Itu adalah hukuman karena tokoh utama telah menyadari bahwa semua itu sebuah garangan. Namun tokoh utama tetap bertahan. Kang Chul melihat sebuah sorotan sinar seperti saat ia terluka dan mendapati Yun Joo yang kemudian menariknya. Kali ini ia keluar dari cahaya itu dan ternyata ia keluar dari tablet milik Oh Sang Mo yang telah dibuang. Hatinya begitu terguncang melihat poster dirinya berwujudkan gambar kartun di mana-mana. Bahkan di sebuah toko buku terpampang serial cerita kehidupannya. Ia marah dan terpuruk mengetahui kehidupannya seperti sebuah lelucon karangan seseorang. Mulai dari kehilangan orang tua, masuk penjara dan mengalami berbagai hal yang mencelakainya. Yun Joo yang hendak melakukan sebuah operasi tertegun melihat Kang Chul mencarinya. Kang Chul menjelaskan apa yang terjadi di dunia webtoon. Ia juga mengetahui perasaan Yun Joo yang begitu mengaguminya dari webtoon yang sudah ia baca. Kemudian ia mengucapkan selamat tinggal. Entah apa maksudnya tapi Yun Joo meminta Kang Chul untuk menunggunya sampai selesai operasi. Bukannya menunggu, Kang Chul justru pergi menuju rumah Oh Sang Mo. Di sana ia mengetahui fakta yang lebih mengejutkan. Yun Joo yang selalu menyelamatkannya adalah putri dari orang yang ingin membunuhnya. Tak lama kemudian Oh Sang Mo kembali ke rumah. Ia syok melihat tokoh karangannya berdiri tepat di hadapannya. Terjadi perdebatan di antara mereka. Ternyata saat Kang Chul terluka, ia menarik Oh Sang Mo ke dunianya. Melihat Kang Chul yang kritis, Oh Sang Mo justru semakin melukai Kang Chul. Saat melawan, Oh Sang Mo tidak dapat terluka karena ia adalah manusia dari dunia nyata. Kang Chul meminta Oh Sang Mo untuk bertanggung jawab dan menentukan siapa pembunuh keluarganya yang selama ini juga mencelakainya. Agar ia bisa menangkap dan menghakiminya secara adil. Sehingga cerita berakhir dengan alur yang ia terima. Oh Sang Mo justru mengatakan hal yang membuat Kang Chul marah dan menembaknya. Oh Sang Mo tersungkur tak sadarkan diri. Bertepatan dengan itu, So Bong datang dan segera melarikannya ke rumah sakit bersama Yun Joo. Dan ia pun berhasil selamat. Kang Chul meninggalkan surat untuk Yun Joo. Saat ayahnya sadar, Yun Joo kembali bertugas dan membaca pesan dari Kang Chul yang berisi bahwa akhir ceritanya akan sempurna dengan ia yang mencari pembunuh dan membunuh dirinya sendiri. Yun Joo bergegas membuka webtoon dan menemukan alur webtoon seperti kejadian yang telah terjadi. Di akhir cerita, Kang Chul mengakhiri hidupnya di sungai Han bertuliskan tamat. Semua penggemar W protes dengan akhir cerita itu dan membuat petisi agar Oh Sang Mo merubah alurnya. Oh Sang Mo yang sudah sadar bercerita bahwa ia sempat berusaha merubah akhir cerita dengan membiarkan Kang Chul hidup. Karena Kang Chul juga telah memberinya kesempatan hidup. Saat Kang Chul menembak Oh Sang Mo, ia sengaja melesetkan pelurunya. Namun saat tablet yang asli ditemukan polisi dan mengembalikan pada Oh Sang Mo, ia tak bisa merubah alurnya lagi. Satu bulan berlalu, Oh Sang Mo mulai membaik dan meninggalkan kebiasaan mabuknya. Ia juga memutuskan untuk pergi berlibur bersama rekan-rekan penulisnya. Suatu ketika saat Yun Joo sedang menelpon di sebuah toilet, tiba-tiba tubuhnya tenggelam dalam lautan yang gelap. Ia melihat sosok Kang Chul yang masih bertahan. Kejadian itu hanya sekilas, namun itu nyata karena tubuhnya basah kuyuk. Yun Joo membuka webtoon W dan sangat mengejutkan. Ukiran tamat di akhir cerita berubah menjadi bersambung. Ia segera menemui So Bong dan memintanya untuk menyelamatkan Kang Chul dengan menggambar kapal sedang melewati sungai Han yang akhirnya menemukan Kang Chul. Ia yakin pasti ada alasan mengapa webtoon itu tidak bisa tamat begitu saja. Yun Joo berusaha keras menggambarkan alur untuk menyelamatkan Kang Chul. Hal itu berhasil. Yun Joo juga kembali terseret ke dunia webtoon. Kang Chul yang sudah tersadar menemui Yun Joo kembali. Ia marah karena menganggap Yun Joo mempermainkan hidupnya. Di saat ia ingin mengakhiri semua, Yun Joo justru menyelamatkannya kembali. Seolah ia dijadikan objek sesuka hati dan Yun Joo bisa kembali ke dunia nyata kapanpun ia mau. Kang Chul terus mendesaknya sehingga Yun Joo mengatakan kalau semua itu dia lakukan karena Yun Joo jatuh cinta padanya. Mungkin hal itu tidak masuk akal. Tapi benar memang sejak awal sebenarnya karakter Kang Chul adalah obsesi Yun Joo yang dibuat sejak ia masih remaja. Kemudian karakter itu dikembangkan oleh sang ayah karena begitu mencintai putrinya. Sekejap Yun Joo berpindah ke dunia nyata. Yang itu artinya Kang Chul merasakan perubahan emosional. Hanya sebentar saja ia kembali terduduk di dunia webtoon. Ternyata selama ini yang menariknya kembali setelah ia menyelamat Kang Chul adalah perasaan Kang Chul yang terus memikirkan Yun Joo. Dan mereka pun tak bisa menghindari perasaan tak masuk akal yang kini mereka rasakan. Setelah beberapa waktu Kang Chul menyewa pengacara untuk membebaskan Yun Joo. Mereka membuat cerita bahwa Yun Joo adalah tunangan Kang Chul yang dinikahinya di luar negeri. Saat tragedi penusukan di atas gedung alasan ia kabur adalah untuk menghindari media mengetahui hubungan mereka. Halibi tersebut diterima dan Yun Joo bebas. Yun Joo menjalani kehidupan menyenangkan bersama Kang Chul. Bahkan mereka merencanakan sesuatu yang ingin mereka lakukan bersama dalam sebuah buku yang mereka baca. So Do Yoon menemui Kang Chul untuk memberikan surat pengunduran diri dari Yun Soo Hee. Ia sedih mendengar Kang Chul menikah Yun Joo sekalipun itu pernikahan palsu. So Do Yoon juga menjelaskan kalau dia melihat hal aneh yaitu saat bersalaman tiba-tiba saja sekilas takut. Sangat Yun Soo Hee seperti menghilang. Hal aneh kembali terjadi saat di kamar. Yun Joo telah terlelap. Tiba-tiba ada sebuah tulisan disertai suara yang menanyakan mengapa Kang Chul masih hidup. Ia mengatakan kalau dirinya adalah pelaku pembunuhan keluarga Kang Chul. Jika sekarang Kang Chul menikah, itu artinya ia memiliki keluarga baru yang harus ia bunuh juga. Ia juga menegaskan kalau Kang Chul gak boleh mati dengan caranya sebelum menemukan si pembunuh. Karena itu ia adalah konteks dalam tujuan hidup mereka di dunia itu. Kang Chul teringat kalau sebenarnya karakter si pembunuh memang ada dalam webtoon. Tapi belum diketahui siapa dia sebenarnya. Ia hanya muncul saat dibutuhkan dan tidak dijelaskan detail fisiknya. Itu sebabnya ia bisa muncul dan menghilang kapanpun. Awalnya ia bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan ayah Yun Joo. Namun sekarang ia menjadi nyata dalam dunianya dan bertindak dengan keinginannya sendiri. Saat memasak bersama, Yun Joo terkena pisau dan melukai jarinya. Kang Chul tersadar bahwa seharusnya ia tidak bisa terluka dalam dunia webtoon. Karena begitu terkejut dan takut kehilangan Yun Joo yang mungkin suatu saat bisa terbunuh oleh karakter pembunuh, tiba-tiba layar bersambung muncul dan Yun Joo kembali ke dunia nyata. Yun So Hee yang masih galau menelpon Kang Chul. Dalam mabuknya, ia melihat dirinya seperti menghilang perlahan. Kang Chul mendengarnya dan membuatnya mengerti permainan dalam dunia webtoon itu. Jika sebuah karakter kehilangan tujuannya, maka ia akan menghilang. Seperti Yun So Hee yang sekarang sudah tidak menjadi asisten Kang Chul lagi. Sedangkan Yun Joo yang menikahi Kang Chul berakhir dengan peran sebagai istrinya. Dan membuatnya menjadi tokoh karakter dalam webtoon itu. Sehingga ia bisa terluka seperti karakter lainnya. Lalu dimanakah si pembunuh? Saat dunia webtoon terhenti, ia sebagai peran antagonis tetap bertahan juga. Dan mengikuti Kang Chul masuk ke dunia nyata. Ia sadar bahwa ternyata dirinya adalah palsu. Hal itu membuatnya geram dan membuat tujuannya adalah untuk menunggu Kang Chul menemuinya. Dan mencari jati dirinya. Itu sebabnya ending tamat saat Kang Chul tenggelam di sungai Han tercegah oleh si pembunuh. Sekarang si pembunuh masih terjebak di dunia nyata karena tidak tahu caranya kembali. Si pembunuh mencari keberadaan Oh Sang Mo sebagai pencipta karakter dan Yun Joo yang kini jadi salah satu tujuan karakternya. Di siang hari Yun Joo mendapatkan telepon misterius dari si pembunuh. Yun Joo yang ketakutan dan panik membangunkan So Bong untuk kabur. Si pembunuh masih terus mengejarnya. Dan ia pun menemukan Yun Joo secara tiba-tiba. Tanpa basa-basi, si pembunuh langsung menodongkan pistol ke arah Yun Joo. Bertepatan dengan itu Yun Joo terseret ke dunia webtoon karena Kang Chul yang memikirkannya. Beruntung ia selamat. Yun Joo bersama Kang Chul menuju apartemen Yun So Hee yang semakin kehilangan dirinya. Kang Chul menolongnya dengan mengatakan bahwa ia membutuhkan Yun So Hee. Sehingga ia kembali berwujud seperti sedia kalah. Si pembunuh yang kembali ke kediaman Oh Sang Mo menemukan riwayat perjalanannya. 30 menit sebelum pesawat mendarat, di dalam toilet, Oh Sang Mo mendapatkan teror tak terduga dari si pembunuh. Ia mempertanyakan jati dirinya. Ia ingin mendapatkan karakter yang terlihat jelas secara fisik. Dan mengancam agar memberikan wajah pada si pembunuh. Beralih ke Kang Chul dan Yun Joo Ia mengajak Yun Joo ke atap gedung penthouse. Tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Kang Chul meminta Yun Joo untuk menggambarkan sebuah alur saat ia kembali ke dunianya nanti. Yaitu alur mimpi. Di mana Kang Chul bangun dari tidurnya saat berada di rumah sakit 2 bulan lalu. Seolah apa yang sudah berlalu 2 bulan bersama Yun Joo, itu hanyalah mimpi panjang yang bahkan ia tak bisa mengingatnya. Karena ia tidak ingin semuanya terjadi begitu rumit. Tidak seharusnya ia mengetahui apa yang harusnya tidak ia ketahui. Sehingga banyak yang terluka. Terutama Yun Joo dan ayahnya. Lebih parah, kini si pembunuh berkeliaran di dunia nyata dan membuat keributan di sana. Itu sebabnya Kang Chul akan kembali menuju takdirnya. Yaitu mencari si pembunuh sebagai alasan keberadaannya di dunia webtoon. Dan si pembunuh bisa kembali ke dunianya juga. Meskipun berat bagi Yun Joo, ia tetap melakukannya. Benar, Kang Chul terbangun sembari meneteskan air mata setelah mengalami penyerangan 2 bulan lalu. Dengan alur itu, sekilas tampak akan berakhir dengan sempurna. Dan dunia webtoon menjadi abadi. Tapi ternyata salah. Ada hal yang lebih rumit setelahnya. Kira-kira apakah itu guys? Yuk kita masuk part kedua untuk menyimak kelanjutan ceritanya sampai ending.